Hai, welcome back! Nah, di video kali ini aku bakalan share mengenai peralatan apa aja yang aku udah beli untuk menyambut kelahiran anak pertamaku. Nah, peralatan yang aku udah beli di sini itu 80% aku belinya online di Shopee dan sisanya aku juga ada beli di toko bayi langsung. Jangan skip video ini ya, karena ini bisa jadi referensi buat ibu-ibu, calon-ibu, calon moms yang masih kebingungan untuk mempersiapkan barang-barang apa saja nih yang diperlukan untuk calon bayi nanti. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe YouTube channel aku, dan share ke semua sosial media yang kamu miliki. Oke, aku mau jelasin dulu dari kelompok pakaian. Nah, di sini aku udah beli ukurannya newborn ini dari Chiyo, baby Chiyo. Ini tuh modelnya kimono. Aku beli tiga, terus aku beli terpisah tapi dari celananya. Celananya merknya juga Chiyo, cuman aku gak beli set gitu, karena aku gak nemu warna yang kayak gini lagi. Jadi aku yaudah beli ini sama aja, warnanya hampir mirip kan. Nah, aku beli celana panjangnya tutup kaki. Ini ukuran newborn, ini juga ukuran newborn. Nah, terus aku juga beli dari merk Fluffy. Ini bajunya size-nya newborn juga ya. Tuh, lengan panjang. Aku juga beli tiga. Ini tuh seris dari Fluffy yang susah banget sih menurut aku nyarinya. Ini kayak bener-bener limited banget. Yang warna coklat ini, karena ada satu lagi itu warna abu-abu. Cuman aku kurang suka, aku lebih suka sih warna coklat ini. Nah, ini size-nya newborn, lengan panjang. Tapi aku pasangin sama celana panjang juga, buka kaki tapi dengan ukurannya ini S. Jadi biar bisa dipakainya lebih lama lagi. Nah, aku juga beli si sarung tangannya. Si sarung tangannya ini udah dapet juga sama sarung kaki. Nah, nih aku beli dua. Dua pasang, dua set gitu. Oke, disini aku juga beli dari merk Mio. Tapi ini lengan pendek. Dan size-nya itu adalah 3-6 bulan. Ini aku beli tiga. Terus aku pasangin sama celana. Celana panjang tapi buka kaki. Aku beli ukurannya ini adalah S. Jadi ini 3-6 bulan, ini ukuran S. Terus aku juga beli si sarung tangan-sarung kakinya. Dan juga ada topi-nya. Nih. Oke, selanjutnya. Disini aku juga udah beli lengan kutung. Nah, dia modelnya tuh kayak gini. Ukurannya ini adalah newborn. Kemudian aku pasangin juga dengan celana pop. Nih celana pop. Celana pop-nya juga ukuran newborn. Nih. Terus aku juga beli tiga warna. Ada abu-abu, ada biru, sama hijau Tosca. Terus aku juga beli topinya. Ini topinya. Plus sarung tangan, sarung kakinya. Nih. Kemudian aku juga beli lengan kutung. Ini merknya Fluffy. Nih. Ini size newborn. Tapi aku masanginnya sama celana... Celana pendek gitu lah. Celana 3 per 4 gitu. Tapi ini merknya dari Chiyo. Cuman warnanya masih senada dengan warna si atasannya. Nah, untuk celananya ini aku beli ukurannya S. Aku juga beli tiga. Tuh. Nah, yang ini... Ini adalah Fluffy juga. Lengan pendek. Masih dari seris yang sama-sama ini. Ini size-nya newborn. Tuh. Aku belinya tiga juga. Dan dipasangin sama celana... Pop. Celana pop-nya aku juga beli tiga. Ukuran newborn. Nah, jadi... Untuk pakaian newborn-nya... Aku udah nyediain... Enam lengan panjang. Enam lengan pendek. Enam lengan kutung. Kemudian ada... Tiga celana panjang tutup kaki. Enam celana panjang buka kaki. Enam celana pop. Dan tiga celana pendek. Dan dua set topi sarung tangan-sarung kaki. Ini. Dan tambahannya... Aku beli juga sarung tangan. Dan merek-merek yang aku beli di sini itu... Kainnya lembut banget. Ini apalagi yang ini. Yang Chiyo. Aku suka banget bahannya. Oke. Kemudian... Aku di sini juga beli jumper. Nah, yang pertama itu... Aku beli dari merek Libby. Ini nih tutup kaki. Terus dia juga ada tutup tangan. Dan si tutup tangannya itu bisa... Dibuka juga. Jadi bisa jadi gini. Bisa juga ditutup. Tuh, lucu deh pokoknya. Nih, aku beli tiga. Dan saiznya newborn. Katanya untuk jumper saiz newborn ini... Nggak perlu terlalu banyak karena bayi itu kan akan cepat besar. Jadi di sini aku cuma beli tiga. Kemudian ini juga ada jumper lagi dari merek Libby. Masih sama. Tapi ini buka kaki. Terus ini... Kalau yang ini dari Mio. Nah, ini juga buka kaki. Nah, ini aku sampai beli dua karena aku suka banget motifnya jerapah. Sunshine gitu. Tuh, dan ini kebetulan di sini ya katanya. Kata dokter nih anak aku tuh perempuan. Tapi karena aku pribadi kurang suka warna pink. Jadi aku lebih suka warnanya netral gini aja. Tuh. Dan yang terakhir aku juga beli ini... Cuman satu jumper pendek. Ukurannya juga newborn. Nih. Nah, untuk si jumper ini paling aku sleep sweet sih. Sebenernya bukan jumper. Mereka sebutnya sleep sweet. Jadi ini dipakenya pas waktu tidur aja. Kalau ini buat dia siang hari. Jadi biar nggak kepanasan juga kan. Tuh. Selanjutnya ke bagian perpopokan. Nah, di sini aku udah nyediain juga popok sekali pake. Aku ngambilnya merek Pampers. Terus sizenya juga newborn. Ini. Nah, ini paling aku pakenya kalau lagi pergi. Atau pada malam hari. Jadi aku campur. Jadi ada yang sekali pake. Ada yang popok kain biasa. Nah, di sini untuk popok kainnya. Aku udah nyediain sekitar dua lusin. Dua lusinan. Nih. Pertama itu aku beli dari merek Cio. Ini bagus sih. Lembut. Terus ada lapisan ini. Aku belinya tiga juga. Kemudian masih dari Cio. Ini juga bagus. Nah, kalau ini tuh aku lupa mereknya apa. Nanti aku tulis ya. Cuman ini juga bagus. Cuman bahannya memang nggak selembut sih Cio. Nih. Ini juga ada yang begini. Jadi kalau mau beli popok tuh kalau bisa yang ada. Apa sih istilahnya ya? Kayak ada double gitu loh di sininya. Nah, ini nih yang aku kayaknya gagal sih. Jadi ini mereknya dari Savenda. Kan kalau si bedongnya itu kan terkenal banget ya. Halus gitu. Dan lembut. Ternyata pas aku beli popoknya. Dia ini popoknya tuh tipis banget. Tuh. Pantesan murah. Terus nggak ada. Yaudah jadi gini aja gitu popoknya. Nih. Nih si Savenda. Aku belinya selusin. Tuh. Jadi ada tiga warna. Satu warnanya empat. Empat pieces. Terus. Nah, ini dia nih. Ini tuh popok juga loh. Cuman popoknya tuh yang nggak perlu diikat-ikat gitu. Tuh. Cuman diginiin aja. Ini bagus banget. Ini dari merk Flavia. Aku belinya. Nih. Tuh. Tebal juga dalemnya. Nih. Aku beli empat. Tuh. Ada warna putih, hijau, kuning sama ini. Soalnya yang ini tuh susah banget barangnya. Jadi udah tinggal. Cuman tinggal segini. Yaudah aku beli aja deh. Walaupun beda-beda corak gitu. Tapi tetep ya. Harus diganti. Jadi maksudnya. Kalo udah basah. Udah kena popnya. Juga harus diganti. Jadi jangan tentang-entang nih celana. Terus nggak diganti-ganti ya. Tuh. Nih. Aduh aku suka banget sih ini. Sayang banget. Cuman tinggal empat. Kalo ada banyak. Pasti aku beli gitu. Biar nggak ribet. Karena kan kalo pake tali ini kan. Takutnya suka copot-copot gitu loh. Terus talinya tuh kayak aku ngerasa kayak. Kemana-mana aja gitu. Nggak rapih. Kalo ini kan lebih rapih. Tinggal set. Set. Udah deh. Kayak kayak celana. Kayak celana. Cuman dari semua ini yang paling aku menyesal adalah pas beli ini. Lembut sih. Emang lembut. Cuman nggak tebel gitu. Buat popok ya. Kalo menurut aku. Ini adalah perbedongan. Nah untuk bedong sendiri aku udah nyediain 15 pieces. Dengan kain dan juga merek yang berbeda. Nah ini yang pertama. Ini mereka nyebutnya muslin. Jadi bedong muslin gitu. Aku belinya di Palmer House. Terus ini bahannya tuh enak sih. Terus nggak terlalu tebel. Menurut aku ini cocok banget buat yang tinggal di daerah yang cukup panas. Nih. Tapi aku cuman belinya tiga. Tuh. Belinya tiga. Kemudian ini dari merek Velvet atau Libby. Aku lupa. Tapi aku belinya ini ada enam. Dia bahannya juga bagus. Lembut. Tapi memang nggak setipis yang ini. Karena ini kan bahannya muslin. Kalo ini bahannya kayak biasa aja gitu. Tapi ini tuh stretch ya. Menurut aku ini stretch sih. Tuh. Motifnya aku lucu-lucu belinya. Ada yang ini. Terus ini. Nih. Dan ini. Nah kalo ini dari Savenda. Nah ini tadi tuh. Aku juga beli popoknya. Kalo popoknya sih aku nggak rekomenin ya. Cuman kalo untuk bedongnya nih aku rekomenin banget. Karena ini lembut. Jadi menurut aku lembut. Dia memang tebel. Tapi nggak setebel sih yang ini. Tapi nggak setipis yang muslin. Jadi menurut aku cukup sih ini. Terus bahannya halus banget. Ya ampun nih lembut banget sih. Ini aku beli enam. Jadi yang polos tiga. Yang motif alfabet gini. Aku belinya tiga. Nah kalo yang ini. Ini tuh adalah singletnya. Kaos dalem. Aku nggak tau kenapa aku beli ini. Cuman karena yang lain pada prepare buat ini. Yaudah aku prepare juga. Tapi aku cuma beli tiga. Tiga pieces aja. Ini dari merk Velvet. Ukurannya XS. Terus menurut aku sih. Ini bahannya juga lembut ya. Nih. Nah aku juga disini nyediain gurita. Karena kata bunda aku sih udah nggak apa-apa pake gurita aja tetep. Nih. Tapi aku disini cuman belinya enam. Dan modelnya tuh yang kayak gini nih. Tuh. Jadi tinggal. Nggak perlu ribet-ribet iket lagi. Tinggal di. Tuh. Tinggal gitu deh. Selesai. Nih. Nah kemudian disini tuh ada slabernya. Bibnya gitu. Nah ini kalau misalnya kita mau. Babynya itu mau. Ditaruh di puk-puk gitu ya. Di bahu. Nah di bahu kita itu ditaruh ini. Supaya nanti kalau dia sendawa. Atau dia muntah tuh nggak langsung kena baju kita. Nah ini aku beli dari Palmer House. Bahannya juga muslin gitu. Nih. Ini bagus banget. Nih. Aku belinya tiga. Eh yang dari Palmer House aku beli dua. Terus ini satu lagi dari merek Moy. Nih. Tapi ini beda ya kainnya. Ini kartun biasa gitu. Nah aku udah nyediain tiga. Tuh. Nah disini aku juga beli sapu tangan. Sapu tangannya ini isinya ada berapa nih? Itu dua tiga empat lima. Empat lima enam tujuh delapan. Isi delapan. Nah aku kayak gini. Nah ini aku juga nyediain slabber buat ke bayinya. Nanggung ya. Nyediainnya cuma satu aja. Terus aku juga beli ledging. Kalo misalnya dia pake jumper pendek jadi bisa dipakein ini. Terus kalo bisa belinya tuh yang anti-slip gitu ya. Biar gak licin tuh. Oke itu dia part pertama perlengkapan baby newborn yang udah aku persiapkan. Tapi bakalan ada nih part kedua yang bakalan ngebahas mengenai peralatan mandinya, skincare-nya, terus juga ada peralatan ibu hamilnya, peralatan aku pribadi. Nah biar gak ketinggalan video part kedua, jangan lupa subscribe youtube channel aku dengan cara menekan tombol merah di bawah ini dan juga bunyikan loncengnya ya. Oh iya dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!